Keadilan yang sejati Hanya di tangan ilahi Yang maha mengetahui Kehidupan yang menguji Karena jiwa yang beriman Sekarang kan mengamalkan Fiman yang menjadi pendorongan Secara kafal dengan menyerukan Berjuang dan teguhkanlah Sarangkanlah khilaf Fajan takut dan menyeram Meski lati mendawakannya Ingat kepala atau dosa Bila kita mengabaikan Akibatnya Tinggi hukum yang menghantui Kepentingan yang mengadili Masyarakat yang menghakimi Dan harta yang menyuasai Karena jiwa yang beriman Sekarang kan mengamalkan Fiman yang menjadi pendorongan Secara kafal dengan menyerukan Berjuang dan teguhkanlah Sarangkanlah khilaf Fajan takut dan menyeram Meski lati mendawakannya Terima kasih telah menyeram Ingatlah pahala atau dosa Bila kita mengabaikan Dalam suka atau duka Tuhan ada menyaksikannya Terima kasih telah menyeram Bersatulah manusia Yang tegak mengaku hamba Hanyalah satu agama Di sisilah yang besar Terima kasih telah menyeram 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 Dan menyeram Terima kasih telah 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 menyeram Telah menyeram Kemudian menyeram Ayat ini merupakan gambaran Betapa besarnya Kehebatan dan pengaruh Al-Quran itu Kemudian menurut Mufasri yang lain Yakni Abu Hayyan Al-Andalusi Menyatakan bahwa Ayat ini adalah sculptor sebenarnya kepada manusia yang telah keras hatinya dan tidak terpengaruh perasaannya oleh Al-Quran. Padahal jika gunung yang tegak dan kokoh saja pasti tunduk dan patuh pada Al-Quran, seharusnya manusia lebih tunduk dan patuh kepada Al-Quran. Pemuslimin para pemirsa Ngupi Maghrib TV yang Allah melihatkan di dalam Al-Quran banyak sekali seruan-seruan dari Allah SWT dan seruan-seruan itu setidaknya kalau kita kelompokkan ini mencakup dua aspek. Yang pertama aspek ruhiyah atau aspek spiritual, yang kedua aspek sia-sia atau aspek politik. Aspek ruhiyah atau aspek spiritual ini mencakup berbagai peraturan yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah SWT. Seperti peraturan yang terkait dengan ibadah, semacam sholat, sawum, haji, dan sebagainya. Nah ada pun aspek politik, ini mencakup pengaturan hubungan sesama manusia. Khususnya yang menyakut urusan masyarakat yang dijalankan oleh negara dan dikontrol oleh pelaksanaannya oleh hubungan. Kamu sedang menemukan, namun sayang saat ini ayat-ayat yang bersifat politis atau dalam konteks aspek sia-sia ini, ini tidak banyak yang memperhatikan. Sebagaimana perhatian terhadap ayat-ayat yang beraspek ruhiyah atau aspek spiritual. Kita ambil contoh misalnya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sama-sama menggunakan kata kutibaan. Kita sama-sama tahu ada beberapa ayat yang dimulai dengan kutiba atau mengandung kata kutiba yang bermakna furilo atau diwajibkan atau dipartukan. Kita lihat bagaimana sikap kaum muslimin berbeda-beda terhadap ayat-ayat yang mengandung kata kutiba atau diwajibkan ini. Misalnya terhadap ayat kutiba alaikum siam yang sudah sama-sama kita hafal di bulan Ramadan ini ya dalam bakoroh ayat 183 yang tentu netabene ayat ini termasuk ke dalam kategori ayat-ayat yang berperintah pada aspek ruhiyah, pada aspek ibadah atau aspek spiritual. Maka kaum muslimin menerima. Bahkan alhamdulillah kaum muslimin setiap tahun pun ketika Ramadan datang bergembira melaksanakan perintah ini. Sebaliknya ya terhadap beberapa ayat yang ternyata juga memiliki kata kutiba. Misalnya pada surat al-Baqarah ayat 178 ya. Dimana Allah berfirman kutiba alaikumul kisos. Diwajibkan atas kalian kisos. Jadi kalau tadi kutiba alaikumusiam ini kutiba alaikumul kisos. Atau pada ayat 11 ya di surat yang sama al-Baqarah. Allah berfirman kutiba alaikumul kital. Dibajibkan atas kalian berperang. Dua ayat ini kan masuk dalam kategori ayat-ayat politis ya. Ayat-ayat yang terkait dengan pengaturan kehidupan manusia dengan sesama manusia ya. Ternyata sikap kaum muslimin terhadap ayat-ayat ini beragam ya. Dan tidak sedikit yang keberatan. Bahkan kemudian menolak ya. Bahkan ada yang mengatakan ini tidak bisa diterapkan oleh kaum muslimin. Apalagi kita berupaya untuk menyerukan dan menerapkan. Ini dianggap sebagai perilaku yang melebihi ketuntutan agama ya. Artu agama dibawa dalam perusahaan kehidupan misalkan begitu ya. Dibawa-bawa dalam perusahaan politik begitu. Nah tentu sikap ini adalah sikap yang diskriminatif ya. Sikap yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat lain. Padahal sebenarnya kehidupan dari penolak itu sama. Bahkan dengan mengandung kata yang sama pun ternyata sikap kaum muslimin berbeda. Nah kita coba akan melihat ya beberapa contoh ayat-ayat yang masuk ke dalam aspek politis ya. Atau aspek sia-sia itu. Pertama misalnya ayat-ayat yang memerintahkan untuk berhukum pada hukum Allah. Allah SWT berfirman. Quran Surat Anissa ayat 65. Demi Tuhanmu mereka pada hekatnya tidak beriman. Hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka atas putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima putusan tersebut dengan sepenuhnya. Quran Surat Anissa ayat 65. Qomusslimin Rahimahkumullah ayat ini menegaskan kewajiban menjadikan Rasul sebagai hakim. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat maka ayat ini bermakna wajib. Bagi siapapun untuk memutuskan perkara dengan hukum syariat yang beliau SAW bawa. Dan sebaliknya tentu haram. Bagi siapapun untuk berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran disebut sebagai hukum togut. Sebagaimana dinyatakan ayat sebelum Anissa 60. Ini ayat 60-nya sebelum ayat 65. Ini menjelaskan tentang bahwa kalau hukum yang diterapkan bukan hukum Allah. Bukan hukum yang Rasul sampaikan. Ini disebut hukum togut. Menurut Ibn Qayyim beliau mengatakan bahwa berhukum pada selain hukum syariat yang dibawa oleh Rasul SAW. Yang termasuk berhukum kepada hukum-hukum togut itu. Ini contoh yang pertama. Ayat yang terkait dengan aspek sia-sia atau aspek politis. Yang kedua. Ayat-ayat yang mengandung perintah untuk melakukan dakwah dan amar-meruh. Allah s.a.w. berfirman. Ini contoh ayatnya. Al-Imran ayat 104. Di mana Allah s.a.w. berfirman. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruhkan kebaikan yang di Islam dan melakukan amar-meruh nahi munkar. Mereka itulah kaum yang beruntuk. Perintah untuk melakukan dakwah dan melakukan amar-meruh nahi munkar tentu ditujukan kepada siapa saja. Termasuk kepada penguasa. Bahkan dakwah atau amar-meruh nahi munkar kepada penguasa ini termasuk sebagai jihad yang paling utama. Rasulullah s.a.w. bersabda afdulul jihad di kalimatu adlin indah sultanin jair kata Nabi. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran dihadapan penguasa yang zolib. Hadis siwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Nah dakwah dan am-meruh nahi munkar yang ditujukan kepada penguasa ini jelas merupakan aktivitas politiknya. Aktivitas siasih. Bahkan aktivitas politik yang utama termasuk aktivitas siasih yang utama dalam Islam. Kenapa disebut sebagai aktivitas politik yang utama? Karena bisa kita bayangkan ya baik buruknya masyarakat ini kan bergantung kepada baik buruk penguasa mereka. Jadi kalau para penguasa tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengkritisi, tidak ada yang menasehati ya tentu penguasa akan semena-mena. Maka akan terjadilah keburukan di tengah-tengah masyarakat. Om Muslimin contoh yang ketiga dari ayat-ayat yang bersifat politik ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Seperti distribusi kekayaan secara adil, larangan riba dan sebagainya. Allah s.a.w. berfirman, Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang, kayak saja di antara kalian. Al-Hashr ayat 7. Atau pada ayat yang lain Allah berfirman, Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian merupakan kaum mu'min. Rasul Al-Baqarah ayat 178. Ayat-ayat ini, ayat-ayat yang tadi kita ambil contoh. Jadi ayat terkait dengan berhukum pada hukum Allah. Ayat-ayat terkait dengan melakukan amal mahim munkar. Kemudian ayat-ayat terkait dengan hukum-hukum ekonomi. Ini masuk ke dalam ayat-ayat yang bersifat beraspek politis. Karena menyangkut urusan masyarakat. Urusan bagaimana kehidupan masyarakat diatur dan dikelola begitu oleh pemerintah, oleh negara. Dan kalau kita lihat, kita bisa saksikan bahwa ayat-ayat ini kan sekarang tidak digubris oleh kaum muslimin. Bahkan banyak diantara mereka yang merasa tidak wajib untuk melaksanakan ayat-ayat yang tadi kita sebutkan. Padahal baru tiga ini contohnya. Belum ayat-ayat yang lainnya. Lalu bagaimana kalau kaum muslimin mencapakan Al-Quran dengan tidak melaksanakan hukum-hukumnya? Tentu kita faham bahwa ketika kaum muslimin meninggalkan perintah Allah yang dimenerapkan hukum Allah ini merupakan perkara dosa. Bahkan terkaitan dosa besar. Maka mengamalkan Al-Quran ini adalah wajib. Bahkan menerapkan seluruh isinya adalah wajib. Jika tidak dilakukan, maka kita mengabaikan Al-Quran. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran ada ayat yang menggambarkan keadaan umat suatu saat. Sehingga Nabi SAW mengadu kepada Sunnah Ta'ala. Yang direkam dalam ayat ini atau diberikan dalam ayat ini. Al-Furqan ayat 30. Nah ayat 30 Al-Furqan ini menceritakan pengaduan Rasul kepada Allah SWT tentang sikap dan perilaku kaumnya. Yang mengabaikan Al-Quran. Ya kapan saja, ya dimana saja selama dia adalah umat yang lebih Muhammad. Jadi kaum mu'minin, kaum muslimin, ya tentu terkena dengan kondisi ini. Nah pengaduan Rasul SAW ini terjadi saat beliau masih hidup di dunia. Ketika dulu Rasul menyampaikan ini karena ada beberapa kaum muslimin saat itu faktanya mengabaikan Al-Quran. Dan tentu ya di akhir zaman seperti sekarang pun lebih banyak lagi ya. Kaum muslimin yang mengabaikan perintah-perintah Al-Quran. Sehingga banyak sikap dan perilaku yang kemudian diindikasikan oleh para mu'fasir terkategori sebagai hajrul Al-Quran. Atau meninggalkan dan mengabaikan Al-Quran. Misalnya menolak untuk mengimani. Itu termasuk hajrul Al-Quran. Dan tidak membenarkan Al-Quran. Tidak memerenungkan memahami Al-Quran. Tidak mengamalkan dan mematuhi perintah dan larangan Al-Quran. Berpaling dari Al-Quran. Kemudian berpaling pada yang lainnya selain Al-Quran. Baik berupa syair-syair, nyanyian, permainan, ucapan. Atau berbagai torikoh, berbagai metode, berbagai cara hidup yang diambil selain dari Al-Quran. Maka ini terkategori sebagai hajrul Al-Quran. Ini bisa kita lihat dalam Tafsir 1 Kasir ya. Juz 3 halaman 1335. Nah semua tindakan mengabaikan Al-Quran. Ini termasuk perbuatan yang haram. Di antara dadirnya adalah surat Al-Furqan ayat 31. Allah berfirman oleh Ibn Hashim. Seperti itulah kami mengadakan bagi tiap-tiap Nabi musuh dari kalangan para pendosa. Dalam ayat ini tampak jelas bahwa orang-orang yang meninggalkan dan mengabaikan Al-Quran disejajarkan dengan musuh para Nabi dari kalangan para pendosa. Jadi ya berdosa mengabaikan Al-Quran itu dengan segala bentuknya tadi. Kalau musuh ini yang sama-sama dirahmati Allah. Namun demikian tentu mengamalkan dan menerapkan isi Al-Quran itu ya tidak bisa sembarangan, tidak asal diterapkan. Dan memang tak cukup oleh pribadi-pribadi. Karena banyak hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu memang ini konteksnya lebih luas. Jadi berkaitan dengan masyarakat dan negara. Oleh karena itu bukannya pribadi yang menerapkan Al-Quran ya butuh peran masyarakat dan peran negara dalam pelaksanaannya. Karena Al-Quran ya berisi sistem kehidupan yang bukan hanya aspek spiritual tadi tapi juga ada aspek siasah, ada aspek politisnya. Bahkan sebagian hukum itu hanya bisa dilakukan oleh negara bahkan. Ada hukum-hukum yang memang butuh negara dulu ada baru kemudian bisa diterapkan. Misalnya hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan tentu ya harus ada pemerintahan yang menerapkan. Hukum-hukum itu kan begitu. Berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan ekonomi, secara global, kehidupan sosial, pendidikan, dan hukum politik luar negeri. Ini kan ya tentu butuh negara. Termasuk pula hukum-hukum yang mengatur pemberian sanksi, pemberian punishment begitu kepada mereka yang melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah. Seperti ada hudud, misalnya hukum otong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, hukum kisos, dan sebagainya. Dan hukum-hukum seperti itu itu tidak boleh dikerjakan dari pribadi ya. Karena perlu ada pembuktian dan seterusnya. Maka perlu oleh negara. Dalam Islam kemudian disebut sebagai negara khilafah. Nah, berdasarkan fakta ini, maka keberadaan khilafah Islam atau negara yang menerapkan syariat Islam ini merupakan sesuatu yang harus, bahkan sesuatu yang sangat penting. Karena tanpa khilafah Islam, mustahil semua ayat Al-Quran itu bisa diterapkan dengan sempurna. Inilah yang terjadi saat ini, khususnya di dunia Islam, termasuk di negeri ini. Di mana kaum muslimin tidak bisa menerapkan Quran secara sempurna. Karena tidak ada negara yang berkewajiban untuk menerapkannya. Karena negaranya tidak ada begitu ya. Kekuasanya tidak ada. Khilafah Islamnya tidak ada. Alhasil, sudah seharusnya, bagi kita yang Alhamdulillah kita masih ada di bulan Ramadan ini, tentu menjadikan Ramadan ini sebagai momentum oleh kaum muslimin, terutama para penguasa muslim dimanapun berada di seluruh dunia, untuk mengamalkan dan menerapkan Al-Quran secara keseluruhan. Karena memang, kalau kita kait-kaitkan tadi ya, antara Ramadan, Syahrul Quran, kemudian bagaimana sikap kita kepada Al-Quran, ini menisayakan. Siapapun, terutama kepada para penguasa, untuk bersegera melaksanakan Al-Quran secara sempurna. Demi terwujudnya kebaikan itu sendiri ya. Karena kebaikan itu hanya bersumber dari Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran tentu akan bertemu dengan banyak kesesatan dan kerusakan. Nabi bersabda, Aku telah meninggalkan di tangan-tangan kalian dua perkara, kalian tak akan pernah tersesat selama-lamanya, jika berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabinya. Hadis cuayat Imam Malik. Komuslimin Pemirsa Ngopi Maghrib TV yang Allah melihatkan, begitulah isi buletin kafa ya edisi 337 yang terbit pada pekan ini dengan judul wajib mengamalkan semua isi Al-Quran. Ini sebagai salah satu bahan perlindungan kita di bulan Ramadan ini, bahwa memang kita masih banyak tugas ya, dari Allah yang belum kita tunaikan. Termasuk tugas yang mulia, termasuk tugas yang utama ini, yaitu kita wajib untuk melaksanakan, untuk mengamalkan, untuk menerapkan semua isi kandungan Al-Quran ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk sesegera mungkin kita melaksanakan Al-Quran ini, melaksanakan isi Al-Quran ini secara sempurna, tentu dengan pelaksanaan baik oleh individu, oleh jamaah kemuslimin, bahkan kita juga menginginkan Islam tegak karena ada negara yang melaksanakan Islam secara sempurna, karena banyak hukum-hukum yang baru bisa terlaksana ketika ada negara yang melaksanakan syariat Islam itu sendiri. Kepada Allah kita memohonkan kekuatan itu, dan semoga pula ibadah sahab kita di bulan ini diterima oleh Allah SWT, dan kemudian kita bersama-sama bermohon jika ada kekhilafan kita, kesalahan kita, kurang kita, Allah memberikan pengampunan atas semuanya itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan, subhanakallah merubah nabai hamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astagfiru kawatu bilaik, robbanatina fidunia hasana, wa fila akhiratih hasana, wa kina adha banar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!